Kali ini gue mau ajak kalian ke tempat makan yang jualan gudeg, yang udah jualan gudeg dari tahun 1994 cuy. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sering, selamat malam buat kalian yang menonton video ini. Oke cuy, jadi kali ini gue lagi ada di Jalan Raya Pekayon. Ini gue mau datengin satu tempat makan namanya Rumah Makan Gudeg Prambanan. Patokannya kalau udah di Jalan Raya Pekayon, kalian ketemu aja tuh sama McD Pekayon, itu ada di seberangnya gitu cuy. Agak kesinian dikit deh pokoknya gitu, tapi udah keliatan tuh McD-nya baru deh kalian bakal ketemu Rumah Makan Gudeg Prambanan ini. Dan mereka ini punya tempat yang otentik banget, Jawa gitu konsepnya. Dan mereka katanya jual makanan gudeg dan garang asem, pokoknya makanan-makanan khas Jawa, khususnya Jawa Tengah cuy. Nah buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya supaya kalian tahu nih keseruan kita mencoba makanan-makanan Jawa di sini. Jadi kalian kalau mau ajak keluarga atau pacar atau temen nongkrong di sini atau mau makan bareng di sini, gak zong ya. Jadi kita cari tahu sama-sama yuk, apa yang membuat dia bisa jualan dari tahun 1994 sampai sekarang cuy. Langsung aja kita ke dalam, ambil makanan kalian, teman gue makan, kita makan sama-sama. Let's go! Oke, Ibu, bermisi dengan siapa Ibu? Ibu Lina. Ibu Lina, aku mau nanya-nanya sebentar boleh ya? Iya, boleh. Ini udah jualan beneran dari tahun 1994? Iya, 1994, iya. Kalau ini boleh cerita dikit gak, apa sih sejarahnya tempat ini gitu? Atau apa yang bikin mereka nih bisa bertahan nih, tempat ini nih? Ya, jelas masakannya mas. Aneh, ya. Has Jawa. Ini khas Jawa? Iya. Jawa Tengah? Perambanan ya? Perambanan. Apa nih khasnya di sini? Budek. Budek Recek, ya? Budek Recek. Iya, Budek Recek, Kelur Pindang, Ayam Opo. Itu yang harus dipesan ya? Iya, harus ya. Selain itu ada apa lagi ya? Ada menu timbel, ada menu pepes, terus favorit kuahnya garang asem. Garang asem. Aku udah ngincer banget sih garang asem. Iya, garang asem. Ini ada cabang lagi gak sih? Ada cabang lagi, ada sih cuma di Rawalumbu, tempatan gue. Di Rawalumbu? Iya, masih di Bekasi juga ya? Masih di Bekasi juga. Oke, kita pesan dulu ya? Iya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke cuy, ini gue udah di dalam. Tadi gue udah pesan, kita lagi nunggu makanannya datang. Ini jadi gue memilih untuk di lantai 2-nya, tempatnya. Karena di sini ada 3 lantai cuy. Tapi yang paling luas sebenarnya yang di lantai 2 ini ya. Kalau di lantai 3 tuh ada ruang AC-nya juga. Tapi di sini enak, di sini tuh modelnya letehan gitu cuy. Dan tempatnya gue harus lapu ini cakep banget sih. Unik banget dan khas banget Jawa dengan lampu-lampu yang kemaram. Itu kan khas banget restoran-restoran Jawa ya. Maksudnya tuh agak-agak rendup gimana gitu ya. Bikin itu tuh jadinya adem gitu, ayem gitu. Silahnya cuy. Jadi kalau misalnya kalian mau arisan atau mau ngumpul-ngumpul keluarga di sini. Cocok banget tempatnya ya. Enak tempatnya. Apalagi yang lesehan kayak gini nih. Oke, sekarang gue mau cobain minumannya dulu. Jadi gue pesan 2 ini. Yang pertama tuh tekoci. Ini harganya Rp. 16.000. Ini bisa untuk 2-3 orang cuy. Terus nama ini gue juga pesan wedang UU. Harganya Rp. 13.000. Sebelum gue cobain wedang UU-nya. Gue mau tuang dulu tekoci-nya. Karena ini pakai gula batu. Monggo, monggo. Tak kelangi ya. Gue monggo, monggo, monggo. Monggo, monggo. Nah, sambil nunggu gulanya cair. Kita cobain wedang UU-nya cuy. Dan ini warnanya merah. Dan ini wedang UU-nya dibawa langsung dari Jogja. Termasuk ini juga pocinya. Dibawa langsung dari Jogja cuy. Jadi pasti autentik banget. Kita sayangnya Jawa banget. Kita main wedang UU ya. Bismillah. Seger banget. Mempar empangnya berasa. Terus manisnya manis alami. Dari daun serai. Jadi bukan manis gula gitu. Tepocinya. Gulanya belum cari. Cuma kalau gula batu itu take spine banget. Tapi rasanya itu autentik banget kalau pakai gula batu. Selanjutnya pakai gerabah kayak gini. Ini bikin kangen Jawa sih. Saya bilang kampung. Oke cuy. Ini makanan yang gue pesen udah dateng. Jadi gue pesen apa aja. Gue kasih tau nih ya. Gue pesen sate. Ada sate kulit. Ini harganya Rp4.000. Ada sate khusus Rp7.000 harganya. Bawang jagungnya harganya Rp3.000. Terus gue pesen ini. Buncil. Buncil singkong. Harganya Rp7.000 juga. Terus ada pepes gamur. Harganya Rp13.600. Terus ini gue pesen gudeg. Harganya Rp39.000. Nasi gudeg ya. Terus ini gue pesen nasi gata kasem. Harganya Rp28.000. Nah harga-harga yang gue sebutin tadi itu harga sebelum pajak ya cuy ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada VT-nya tuh. Di bawah itu harga setelah pajak cuy. Jadi mereka udah hitungin duluan gitu sebelumnya. Oke. Kita cobain dari gudegnya dulu kali ya. Nah ini gue pesennya nasi gudeg. Ayam telur. Tapi sebenarnya kita tadi mau pesen yang komplit. Komplit itu kan pakai hati. Sama ampla gitu. Cuma hati amplanya lagi habis. Jadi yaudah nasi gudeg. Pakai ayam sama telur. Jadi isiannya tuh ada nasinya. Ada opor ayam. Ini warnanya cakep banget sih. Puking gitu. Terus ada gudegnya. Ada telur pindangnya. Dan ada kreceknya cuy. Gue penasaran pengen cobain kreceknya. Tapi gue cobain dari kreceknya dulu. Ngari makan. Bismillah. Bumbu kreceknya enak banget cuy. Ini gudegnya nih. Ini gudeg pakai kuah are. Ini gudegnya enak banget. Nggak terlalu manis. Terus gudeg sama kuah are. Ini gudegnya gitu. Ayamnya ini ukurannya juga lumayan gede. Gue penasaran banget gue pengen ngambahin ayam. Makannya cakep banget warnanya. Telur pindangnya. Oh. Oh, ini ada sambalnya juga. Ini ada sambal kayak gini juga. Padahal menurut gue si kreceknya tuh udah pedas. Biasanya kalau orang Jawa. Satu lauk udah pedas tuh. Pakainya udah. Tidak pakai sambal aja. Enak banget. Gue suka semua bumbunya tuh. Ngeresep. On point. Enak. Sekarang gue mau cobain garang asemnya. Jadi kalau kalian dain in. Bentuknya kayak gini nih. Ditaruh di mangkok. Tapi kalau kalian dibungkus tuh. Dibungkus pakai daun pisang gitu. Dan emang tradisional kan kayak gitu ya. Bentukannya. Jadi mereka mau pakai kuah santan. Isiannya ada ayam. Terus. Ada ini. Tomat hijau. Gue tidak menemukan belimbing guluh ya. Setau gue sih. Garang asem yang autentik tuh pakai belimbing guluh. Wah ada di. Jadi ini. Asi Jawa nih. Ini ada tauhunya isiannya. Wah santannya tuh gak berat gitu. Terus ada asem yang seger banget. Dari mimi guluh tuh khas banget asemnya. Hmm. Kainnya lembut banget lagi. Cuma kan ada cabai utuh kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau pedas tuh. Sebenernya dikretis aja cabainya. Ini dipakai nasi. Mantap banget cuci. Ini garang asemnya sendiri. Datang dengan sambal juga. Sambal yang sama kayak. Sambal juga. Yang dikretis aja. Sambal juga. Nog siin ya. 1,2,3,4,5,6 dapat mempotong sangat walaupun masakan jauh tapi tidak terlalu manis menurut pakai nasi ini khususnya juga pelik panjang banget enggak boleh sulit sih dia satenya kering dia bukan yang bumi basah gitu tapi paling gue favoritnya sate kulit sate ada tekstur kenyalnya gitu tapi luarnya tetap garing kalian gak cobain bawa jagung ini tembel dulu wuhh jagungnya banyak banget gurih manis jagung kenapa mau cobain pepes jamurnya wuhh siangnya banyak banget coi isiannya tuh tahun sama jamur ini nyandoknya kebanyakan kayak gue ini bumbunya ini bumbunya ngeduk banget ini bakan makanan ini bumbu pepesnya enak aromatiknya berasa tapi dia pakai kemany ini mantep selanjutnya gue mau cobain buntil ini kayaknya kita gak pernah nemu ya sebelumnya ya ini berarti dia khas jawa banget jadi ini buntil ada yang pakai daun paya sama singkong ini gue pesen yang daun singkong mau cobain kuahnya dulu cuy enak banget cuahnya enak banget cuahnya murih manis gitu cuy ini singkongnya oh dalamnya ada kelapanya jadi daun singkongnya tuh ngelilit kelapa gitu cuy dalamnya tuh ada ikan terinya juga ternyata makanya saya makan urap tapi basah ada manis kayak gitu gelaran sini oke cuy ini gue udah selain makan ini menurut gue pribadi ini tempat makan yang worth it banget buat kalian datangin ya dengan harga yang ditawarkan rasa makanan yang enak dan tempatnya yang juga nyaman dan bersih banget cuy dan layarannya disini juga cepet banget jadi enak banget buat kalian datang kesini menurut gue pribadi tapi ini enak banget ya tapi kalian kalo misalnya emang mau membuktikan datang aja langsung kesini kita buktiin omongan gue nih makannya comfort banget nyaman banget dimakannya terus disini juga bisa pesen via ojol ya mau grab food go food shopee food juga ada kayak tadi di bawah ini lengkap banget cuma menurut gue sih PRnya satu ya tangga buat orang tua agak susah emang kalo naik ke atas paling kalo mau makan bawah orang tua yang udah tua banget yang gak kuat naik tangga ya udah dilatih satu aja makannya oke segitu dulu video singkat kita terimakasih udah nonton jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian see you on next video bye